Kita ke informasi lain, pemirsa inovasi pembuatan es krim unik datang dari Surabaya, Jawa Timur. Yang berbeda ini adalah mengolak kulit pisang jadi es krim yang kaya akan serat. Kulit pisang? Bukan buah pisangnya ya. Nah selain dapat membantu membersihkan saluran pencernaan, kulit pisang ternyata juga dapat melarutkan kolesterol dan memperkuat bakteri baik di dalam tubuh. Program kekhususan bionutrisi dan inovasi Universitas Surabaya, Ardia Desi Rosita dan Priscilla Ristiani, memanfaatkan kulit pisang menjadi es krim yang diberi nama Banana Peel Roll Pen Es Krim with Kombucha Pearl. Cara pembuatan es krim kulit pisang ini sangatlah mudah. Kulit pisang yang sudah dipotong direndam ke dalam air yang sudah dicampur dengan asam ascorbate selama 5 menit. Kemudian setelah direndam, kulit pisang dikukus dan kemudian ditiriskan serta dikeringkan. Jadi kita main modifikasi bahan baku. Yang pertama bahan bakunya adalah dari kulit pisang, itu sehatnya tinggi. Dan yang kedua modifikasi dari proses. Nah prosesnya disini kita pakai pembekuan cepat, yaitu pakai roll pen es krim, itu dengan suhu minus 22 derajat seksius. Tujuannya adalah untuk membentuk kristal es yang kecil, jadi nanti rasa es krimnya bisa lebih smooth. Dan yang ketiga kita modifikasi di toppingnya. Jadi disini kita toppingnya menggunakan teh kombucha. Namun tidak semua kulit pisang dapat diolah menjadi es krim, hanya yang beraroma harum seperti pisang raja yang dapat digunakan. Setelah udanan es krim jadi, dilanjutkan dengan proses pendinginan di atas roll pen. Teknik itu mengerolnya, itu karena kalau terlalu beku, itu susah juga di roll. Kalau terlalu tebal juga susah di roll. Dan kalau masih terlalu eleh juga susah. Inovasi es krim dari kulit ini dilengkapi dengan topping kombucha pearl yang telah dipermentasi. Pembucha dipilih sebagai garnis karena memberikan cita rasa asam yang menyegarkan, serta mengandung vitamin C yang baik bagi tubuh. Dari Surabaya, Jawa Timur, Catur Iryawan, Metro TV Terima kasih telah menonton!